Al-Fatihah Ya ini semuanya Yang fungsinya atau maknanya Sumpah, Allah bersumpah Di sini Allah bersumpah Dengan beberapa Makhluknya, kata Ibnu Kethir Allah bersumpah Dengan beberapa makhluknya Yang menunjukkan Betapa maha besarnya Kekuasaan Allah Ayat yang pertama, Wattur Yaitu Sumpah Artinya Demi At-Tur Dan arti At-Tur adalah gunung Maksudnya adalah gunung Dimana Allah SWT Di atasnya Berbicara langsung dengan Nabi Musa Memberikan kepadanya Wahyu Kemudian ayat yang kedua Wa Kitabim Mastur Dan Demi Kitab Mastur Yang ditulis Kitab Artinya kitab Mastur yang ditulis Para ulama berbeda pendapat Berkenaan dengan maksud Dari kitab yang ditulis di sini Ada yang mengatakan Maksudnya adalah Allahul Mahfud Karena Allahul Mahfud Yaitu catatan takdir Yang juga merupakan Lembaran-lembaran kitab Itu juga ditulis Dan makna yang kedua Dari Wa Kitabim Mastur Adalah Al-Quran Al-Quran Jadi Demi Al-Quran Berarti Sumpah di sini Ada dua maksudnya Demi Lawhil Mahfud Atau Demi Al-Quran Kemudian Fi Rakim Mansur Fi Pada Rakim Kertas Atau lembaran Mansur Yang Disebarkan Atau yang Ditebarkan Ditebarkan Di sini yang Dibentangkan Ini juga yang Ini yang menguatkan Makna yang kedua tadi Dari Kitabim Mastur Yaitu Al-Quran Ya Yaitu Al-Quran Karena Al-Quran yang Disebarkan Dibentangkan Untuk dibaca Jadi Al-Quran itu Makna yang dipilih oleh para ulama Adalah makna yang tadi Maksudnya adalah Bersumpah dengan Al-Quran Kemudian Allah bersumpah Dengan makhluknya yang lain Wal-Baytil Ma'mur Dan Demi Baytul Ma'mur Baytul Ma'mur Ini juga ada dua penafsirannya Yang pertama Al-Baytul Ma'mur Yang ada di langit Makna yang kedua Yang dimaksud dengan Al-Baytul Ma'mur Adalah Rumah yang dimakmurkan di bumi Maksudnya Ka'bah Kedua makna ini Itu yang dijelaskan dari kata Wal-Baytil Ma'mur Di ayat yang keempat ini Dan Demi Baytul Ma'mur Allah bersumpah juga Baik itu dengan Baytul Ma'mur yang di langit Yang ketujuh Di langit yang ketujuh Atau Baytul Ma'mur Yang di muka bumi Ini sumpah yang Keempatnya Wattur yang pertama Wa kitabin mastur yang kedua Wal-Baytil Ma'mur Yang ketiga Was-Sakafil Marfu' Sumpah Allah yang keempat As-Sakaf Artinya Atap Ya Dan Demi Atap Al-Marfu' Yang ditinggikan Maksudnya langit Dunia Allah bersumpah dengan Langit Karena langit itu adalah Atap Bangunan yang diangkat oleh Allah Untuk mengatapi bumi Kemudian Allah bersumpah Dengan sumpah yang kelima Wal-Bahril Masjur Dan Demi Laut Yang di Di sini artinya Yang dididihkan Yang dipanaskan Ada dua makna Dan bahkan ada tiga makna Dari kata-kata Al-Masjur Di sini diartikan Mendidih Dan Demi Laut Atau Demi laut Yang dididihkan Atau dipanaskan Dan Di antara makna Dari Masjur Adalah Penuh dengan air Dan lautan Demi laut Yang penuh dengan air Ini Makna yang kedua Yang dimaksud Dengan laut di sini Dengan Masjur Di sini adalah laut Yang airnya Banyak Inilah Beberapa Sumpah Allah At-Tur Kitabin Masjur Al-Baitul Ma'mur As-Sakfi Al-Marfu' Wal-Bahril Masjur Biasanya setelah ada sumpah Sebenarnya ada yang dituju oleh sumpah Apapun sumpah yang ada dalam Al-Quran Pasti akan Ada sesuatu yang dituju oleh sumpah Di sini Setelah sekian kali Allah bersumpah Lalu Allah menegaskan Inna azabarabbika lawaqin Sesungguhnya Azab Rab kamu benar-benar akan terjadi Benar-benar Benar-benar pasti terjadi Ini tentang hari kiamat Jadi ini yang dituju oleh sumpah tadi Menekankan Menegaskan tentang Kepastian Terjadinya hari pembalasan Lalu Allah Menekankan lagi Ma lahu min dafi'ah Tidak ada bagi Siksaan tadi Yang mampu menolak Ma Tidak ada Lahu bagi Siksa tadi Min dari dafi'ah yang menolak Kalau sudah tiba Waktunya Maka tidak akan ada Yang mampu menolak Azab Allah Subhanahu wa ta'ala Berikutnya Allah Memberitahukan tentang Bagaimana atau Kapan Terjadinya Azab Allah Tersebut Allah menjelaskan tentang Hari Datangnya Azab Allah Yauma tamuru Pada hari Yauma pada hari Tamuru Bergetar Bergoncang Assama Langit Jadi yang bergoncang Bukan hanya bumi Langit pun bergoncang Yauma tamuru Sama'u mawra Dengan goncangan Yang besar Inilah langit Yang Dibangun oleh Allah Ditinggikan oleh Allah Dijaga oleh Allah Diperlihatkan oleh Allah Kepada manusia Kepada makhluknya Betapa Megahnya Betapa indahnya Betapa kokohnya Langit Tapi ketika Allah Tetapkan waktu Berakhirnya Langit ini Maka dia bergoncang Keras Kemudian Apalagi tanda-tanda Datangnya Azab Allah Tibanya saat Waktu Masa Hukuman Allah Ditimpakan Kepada orang-orang Yang mengingkarinya Adalah ketika Gunung-gunung Berjalan Ya Watasiru Dan berjalan Al-Jibal Gunung-gunung Sairan Dengan Sungguh-sungguh Benar-benar Berjalan Maksudnya Berterbangan Dijadikan oleh Allah Gunung-gunung itu Bagai debu Sehingga dengan Ringannya Diterbangkan Kemana-mana Hancur Padahal dia adalah Makhluk Allah Yang besar Di muka bumi ini Dan dia Bukan hanya besar Nampak Yang muncul Di permukaan bumi Dia Besarnya juga Menancap Kedalam perut bumi Karena dia Dijadikan Dipungsikan Sebagai Pasak Makanya Dalam Al-Quran Dia diistilahkan Juga dengan Rawasi Dengan Pasak Ya Diistilahkan Gunung itu Dengan pasak Karena dia yang Memasak bumi Sehingga bumi ini Tidak Bergoyang Dan manusia Berjalan di atas Permukaannya Dengan tenang Aman Nyaman Dan Akan tiba Saatnya Ketika Yang memasak Bumi ini Agar tidak bergoyang Itu nanti Dicabut Dan diterbangkan Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan inilah Keadaan Sebagian dari Keadaan hari Kiamat Yang diceritakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!